Sebelum melanjutkan keceritanya, mari dukung kami dengan mengklik subscribe, like dan komen. Jika sudah, mari dengarkan ceritanya. Di sebuah kota kecil, terdapat rumah tua yang dikenal dengan sebutan, rumah tua berhantu. Rumah itu telah lama kosong dan diakini oleh penduduk setempat dihuni oleh roh jahat. Banyak yang mengaku pernah mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan misterius dari dalam rumah tersebut. Namun, semua itu hanya menambah daya tarik bagi tiga pemuda pemberani, Rizal, Arif, dan Dimas, yang ingin menguji nyali mereka dan membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos belaka. Suatu malam, ketiganya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan setan di rumah tersebut. Mereka membawa lilin, buku mantra tua yang mereka temukan di perpustakaan kota, dan keberanian yang mungkin lebih banyak didorong oleh rasa penasaran daripada logika. Ketika mereka tiba di depan rumah tua berhantu, suasana malam yang sunyi dan hawa dingin seolah menyambut mereka dengan keangkeran yang nyata. Tanpa ragu, mereka melangkah masuk. Pintu kayu tua berderit pelan saat mereka membukanya, seakan memperingatkan mereka akan bahaya yang menanti di dalam. Mereka memilih ruang tamu sebagai tempat melakukan ritual. Ruangan itu luas dan kosong, hanya ada beberapa perabotan tua yang ditinggalkan. Lilin-lilin dinyalakan dan diletakkan membentuk lingkaran, sementara Arif, yang paling berpengalaman dalam membaca mantra, mempersiapkan buku di tengah lingkaran. Sudah siap, tanya Rizal, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Siap, jawab Dimas dengan suara yang sedikit bergetar. Arif mulai membaca mantra dengan suara pelan dan hikmat. Kata-kata dalam bahasa kuno terdengar aneh dan menambah suasana mistis di dalam ruangan. Saat mantra semakin dalam, angin dingin mulai bertiup meskipun semua jendela tertutup rapat. Lilin-lilin berkedip-kedip, seolah-olah merespons panggilan dari dunia lain. Tiba-tiba, semua lilin padam bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Mereka saling menatap dalam kegelapan, merasakan jantung berdebar kencang. Seketika, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Langkah itu berat dan lambat, bergerak mendekati tangga. Ada yang mendengar itu, bisik Rizal, mencoba menenangkan dirinya. Arif mengangguk. Kita harus tenang. Ini mungkin hanya bagian dari ritual. Namun, suara langkah itu semakin mendekat. Diikuti oleh suara pintu yang bergerit dan gemuruh yang aneh. Seketika, sebuah bayangan hitam besar muncul di puncak tangga, menatap mereka dengan mata yang bersinar merah. Sosok itu bergerak perlahan turun, dan semakin mendekat, udara di sekitar mereka semakin dingin. Dimas tidak bisa menahan ketakutannya lagi dan berteriak. Kita harus keluar dari sini. Mereka berusaha menuju pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Mereka berusaha mendobrak, namun tak berhasil. Sosok hitam itu kini berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan senyuman mengerikan. Arief mencoba membaca mantra penutup, tetapi suaranya tersendat oleh rasa takut yang mencekam. Tiba-tiba, Rizal terlempar ke dinding dengan kekuatan tak terlihat, membuatnya jatuh pingsan. Dimas berusaha menolongnya, tetapi dia juga terhempas ke lantai oleh kekuatan tak terlihat. Hanya Arief yang tersisa, berdiri di tengah lingkaran lilin yang kini kembali menyala dengan api biru yang aneh. Sosok itu mendekati Arief, dan dia merasakan tubuhnya menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Dengan suara bergetar, Arief mencoba membaca mantra penutup lagi. Tetapi kata-katanya terpotong oleh tawa mengerikan dari sosok tersebut. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, membuat dinding-dinding seakan bergetar. Arief merasakan sesuatu merayap di kakinya, melihat ke bawah, dia melihat bayangan-bayangan kecil yang memegang kakinya erat, menariknya ke bawah. Dia berusaha melawan, tetapi kekuatan mereka terlalu kuat. Perlahan-lahan, dia ditarik ke lantai, menghilang dalam kegelapan. Pagi harinya, penduduk setempat menemukan tubuh ketiga pemuda itu di dalam rumah. Rizal ditemukan tergantung di langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Dimas terbaring di lantai dengan leher yang patah, matanya terbuka lebar seakan masih melihat sosok mengerikan itu. Arief ditemukan di tengah lingkaran lilin yang terbakar hingga habis, tubuhnya kaku dengan tangan masih memegang buku mantra yang hangus. Kejadian tragis itu membuat rumah tua berhantu semakin ditakuti. Penduduk setempat menyebut bahwa roh jahat di rumah itu telah bangkit kembali, dan siapapun yang mencoba mengganggu ketenangannya akan mengalami nasib yang sama mengerikannya dengan ketiga pemuda tersebut. Kini, rumah itu dibiarkan kosong, menjadi monumen bisu dari keberanian yang berakhir dengan kematian. Tidak ada yang berani mendekat, dan cerita tentang malam mengerikan itu terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bahwa ada beberapa pintu yang sebaiknya tidak pernah dibuka.